Si kuat dan si lemah Pada suatu hari, dua ekor tikus melompat-lompat di hutan mencari makan Satunya jantan, satunya lagi betina Jika yang satu mendapat makanan, lalu dimakannya bersama-sama riang gembira Mari, ketepin di sana itu Aku takut, ketepin di sana sekali Di sana ada buah jari-jari Buah jari-jari? Buah apa itu? Oh, pendeknya, lusut sekali Kecil-kecil seperti jagung Kalau kering, oleh manusia, buah jari-jari itu dapat dibuat mainan anak-anak Alu, dah mefiasan lainnya Tidak, perlahan aku, perlahan aku, tidak Tidak, perlahan aku, perlahan aku Sudah, cukup Tambah lagi Jangan tambah lagi Kok jadi ragus? Yang muda lebih amat lagi Sudah, jangan Nih, nanti kau kesenangan Semua, selamat mencustan Mencustan-custan Kok, kau sangat hidup adikku Sudah, ayo cepat pulang Pulang Aku, tidak nafas lebih Ayo, cepat Nanti kau jatuh di sini Tidak mencustan Aduh, mungkin sekali kok Lontat Ayo lontat kemari Mari, ku tolong Hei, jangan lontat ke situ Itu curang Itulah akibatnya kalau makan rakus Badan bisa menjadi sakit Dan perut terasa melilit-lilit Karena kekenyangan Tikus betina itu Tak dapat menguasai dirinya Dan jatuh dengan derasnya ke bawah Menimpa kepala seekor singa Yang lagi tidur Oh, betapa kagetnya singa itu Siapa mengganggu aku? Wah, tikus jahat Ku tangkap kau Awas Mampus kamu Berani Kamu menjatuhi kepalaku Ayo bilang Apa? Cari-cari alasan Pokoknya kamu menjatuhi kepalaku Mengganggu tidurku Kamu harus kumakan Kau harus kukum Tunggu Tunggu Apa? Saya Saya sedang sakit-sakitan Saya punya sakit menular Apa? Kau nanti bisa mati ketularan Karena penyakit saya Sakit menular? Betul Saya sedang sakit menular Kau mati-mati ketularan Percayalah Mati ketularan? Oh, aku tidak mau Lepaskanlah saya Kalau begitu Baiklah Terima kasih Pak Sina Terima kasih Atas kebaikanmu Tetapi berjanjilah Kau tidak akan Mengganggu ku laki Saya berjanji Saya tidak akan Mengganggu ku laki Sungguh? Sungguh? Pak Sina Saya tidak akan Melupakan kebaikanmu Akal dan kecerdikannya Tiba-tiba digunakan Tikus itu Dalam menghadapi Saat-saat yang berbahaya Tikus betina itu Akhirnya Dapat melepaskan diri Dari terkaman maut Singa itu Puru-puru menjumpai Kakaknya Hei, adikku Kau Kau Tidak apa-apa? Aku Aku menjatuhi Kepala Singa Lalu Aku disetan Dan mau dimakannya Oh ya Kau tidak dimakan Singa itu? Tidak Singa itu Ternyata Baik Sekali hatinya Dia mau Melapakan aku Dan tulang Dengan selamat Oh adikku Aku 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 Harus mengucapkan Terima kasih Kepadanya Harus Sudah Aku sudah Menyatakannya Tapi sebagai Tapi sebagai kakakmu Aku pun harus Menyatakan Terima kasih Kepadanya Dan kita Tidak boleh Melupakan Kebaikan hatinya Oh Di mana Di mana dia sekarang Nah Masih di sana Di bawah tebing itu Ayo Antara aku ke sana Terima kasih Terima kasih Tidak Tadi Masih tiduran Di tempat ini Kau dengar Anjing-anjing Menggombong itu? Pasti Dia Di sana itu Di tempat Anjing-anjing Menggombong itu? Iya Itu suara Anjing-anjing Temburu Betul Pasti Dia dalam bahaya Mari kita ke sana Hei Sepi Di bawah mereka Anjing Kelas-kelas Seikor anjing Pemburu Mendekati kita Awas Jangan Kita bisa Apa? Aku Saudaramu Aku Anjing Pemburu Mengetik Anjing Yang paling Ditakuti Semua Binatang Saatkan kami Saya Belum tahu Anjing yang baik Kami hanya ingin bertanya Apakah Kau dapat menunjukkan Dimana Singa itu berada Singa Singa Siraja Hutan itu Perlu apa kau Dengan singa Yang kejam itu Dia Dia tidak kejam Saya Tidak 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 apa-apa Ayo katakan Saya Jangan Tidak Sampai Tem Просто Selalu Sampai Tidak Tulis Audio Awas, anjing mengejar kita Sembunyi Sembunyi di mana? Masuk liang Di bawah batu-batu itu Cepat Aman di sini Anjing itu tak akan dapat mengejar ke liang ini Tapi kita tak boleh lama-lama di sini adikku Sina itu harus cepat kita selamatkan Terlambat sedikit, dia pasti terperangkap Dan tak bisa ditolong lagi Tapi bagaimana caranya? Mari kita keluar dari lubang yang sini Cepat Kalau anjing melihat dan mengejar kita? Naik pohon Naik pohon dekat Sina itu Ayo cepat Ayo cepat adikku Naik ke pohon ini Ayo Tunggu Tunggu aku Anjing itu tidak dapat naik kemari Dia juga tidak berani mendekat kemari agaknya Takut dengan Sina adikku Pasti dia takut itu Lihat Oh Sina itu sedang makan umpan kijang Kakus sekali Kedua tikus itu memandang ke bawah Dan melihat bagaimana Sina makan umpan kijang dengan lahapnya Tanpa memikirkan bahaya yang mengintainya Pak Sina Hai Pak Sina sahabatku Jangan dimakan kijang itu Kita umpan Kijang ini enak Segar sekali Pak Sina sahabatku Saya ingin membalas budimu Karena kau telah menyelamatkan adikku Karena kau telah menyelamatkan adikku Dengarlah Itu perangkap Perangkap dari pemburu untuk menangkapmu Jangan Jangan Aku tahu Tidak apa-apa Tenanglah kamu Dengarkan Kalau umpan itu sudah habis kau makan Tali itu akan lepas Dan jaring itu akan jatuh mengurungmu Aku tahu Aku tahu Kalau aku kena jaring itu Aku dapat merobek-robeknya Tidak Itu tidak mungkin Itu jaring kuat sekali Itu kan Kalau kamu Tikus kecil Mungil Tapi Lihat aku Kaki depanku kuat Kukuku pun tajam Sekali aku buka Pasti sudah robek jaring itu Singa Lihatlah dulu tali-tali jaring itu Besar-besar Dan pasti ada kuat Sudahlah Jangan khawatirkan aku Aku adalah singa Raja hutan yang amat perkasa Kau tahu itu tikus-tikus kecil Ya ampun Sudah aku peringatkan Pak tahu juga Apa yang harus kita lakukan? Oh tidak sempat Tak sempat berbuat apa-apa lagi Tak sempat Kumpan sudah habis dimakan Tali akan segera lepas Oh Duh Dia kena perangkap Lampak Lampak Terlambak Dia kena perangkap Jaring itu Kurang ajar Kukuyakkan jaring-jaring ini Kukuyakkan jaring-jaring ini Kau akan menjadi Jika pisa Kau akan terlambat Tak sempat Ya kau akan terlambat 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 Tepat turun, ayo cepat turun. Kita bantu dia. Singa mengira dengan mudah akan dapat merobek-robek jaring perangkap itu dengan kedua kaki depannya. Tetapi apa yang terjadi? Semakin kuat ia menggerakkan kakinya, semakin kuat pula jaring itu mengikat. Dan ketika taring-taringnya yang tajam pun digunakan untuk memutuskan tali-tali jaring itu, oh, kepalanya pun lalu tergulung dan lehernya tercekik. Melihat itu, kedua tikus tanpa berpikir lagi cepat turun dari pohon untuk melepaskannya. Bagaimana caranya? Pegang tali yang melikat lehernya itu. Ya, kau tarik sana, aku tarik sini. Tidak bisa. Tari-tarinya kuat sekali. Dia tidak bisa bernafas. Sebentar, pasti dia pingsan dan mati. Kak, bagaimana kak? Salah. Kita salah, adikku. Salahnya bagaimana? Terburu nafsu. Terburu nafsu mau menolong, lalu lupa berpikir. Aku tidak mengerti. Kita ini tikus-tikus kecil. Tapi kita juga kecil. Mana mungkin melepaskan tali dengan tenaga kita. Sina yang kuat pun tidak bisa. Ia, ah iya. Lalu, bagaimana caranya? Ayo, cepat. Dia segera akan mati. Kita akan punya kekuatan lain yang istimewa. Apa? Hah? Gigi kita. Dengan gigi kita yang kecil-kecil ini, kita bisa merusak apa saja. Kayu, tulang, kulit. Ah, ah, betul. Aku ingat sekarang. Nah, kita harus melepaskan Sina dengan cara menggigiti tali-tali jaring ini sampai hancur. Ayo, cepat. Bagian mana dulu, kak? Leher. Tali-tali jaring yang mengikat leher. Itu kita putuskan dulu. Ayo, cepat. Kurang dikit. Bagian leher akan lepaskan. Ah. Anjing. Anjing, jangan takut. Jangan takut. Dia tidak akan melihat kita di sini. Ayo, gigiti terus tali-tali ini. Kedua tikus itu dapat menyelinap di antara jaring-jaring yang telah dihancurkan dan tak nampak dari luar. Demikianlah, tali-tali yang mengikat leher singa akhirnya putus semua. Dan singa pun dapat bernafas kembali dengan lega. Tunggu. Tenang dulu. Aku sekarang dapat bernafas. Tapi, tenang dulu. Kami akan putuskan semua tali jaring ini supaya kau dapat lepas. Siapakah kamu ini sebenarnya? Aku tikus. Tikus? Aku dan adikku ada di sini. Di bawah lehermu. Terima kasih, tikus yang manis. Aku menyesal tidak mempedulikan peringatanmu. Karena kesombonganku, maka aku celaka. Kalau aku tidak makan rakus umpan kijang itu, tentu aku tidak akan terperangkat. Sudahlah. Tenang dulu. Kau belum lagi lepas. Kami harus putuskan semua tali-tali jaring ini dulu. Ayo, cepat adikku. Bagaimana sekarang? Samping kanan. Aku samping kiri. Tidak. Mutus semua sekarang. Mutus semua sekarang. Coba berdiri. Bisa lepas aku sekarang. Biar kecil-kecil, ternyata kalian lebih kuat dari aku. Tikus-tikus yang manis. Terima kasih atas pertolonganmu. Sama-sama, Pak Sungai. Karena kau telah kulihat berbahagia itu kepada adukmu. Ah, adik-adik itu menghentuk kemari. Akan aku ajar mereka. Ayo, ayo. 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 Begitulah, meskipun tikus-tikus itu kecil, tapi berkat kecerdikannya dapat menolong binatang yang lebih besar. Itu tandanya bahwa si kecil pun dapat berbuat sesuatu yang berguna bagi si besar. Dan kerjasama yang baik serta saling pengertian pasti akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Terima kasih telah menonton!